Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan meneruskan bahasan dari video sebelumnya tentang vektor yang video sebelumnya ada di yielding yang akan muncul di sebelah mana, di sebelah sini ya di video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ada hal yang penting yang harus diketahui bahwa dua vektor atau lebih jika besar atau dalam hal vektor kita gambarkan dengan panjang dan arahnya sama jadi jika panjang dan arahnya sama maka vektor itu sama nah seperti vektor-vektor berikut ini ini ada satu, dua, tiga, empat, lima vektor karena panjang dan arahnya sama maka ke semua vektor ini sama oke, kita akan mulai bahas tentang penjumlahan vektor untuk lebih bisa memahaminya mungkin saya akan kasih lewat contoh aja ya oke, misalnya nih ada sebuah sungai gitu sungai itu memiliki arus ke arah sini dengan kecepatan arusnya katakanlah V A kecepatan air atau arus lah gitu ya lalu kemudian ada perahu menuju ke seberang dengan kecepatannya V B tentunya si perahu ini tidak akan berjalan dan searah arus air juga tidak akan berjalan sama seperti kecepatannya ini akan bergerak dari penjumlahan kecepatan ini kalau katakanlah kecepatan A nya 6 meter per sekon kecepatan perahunya 8 meter per sekon dan sudut yang dibentuk oleh kecepatan perahu dan aliran air itu adalah teta di mana sudutnya itu adalah 60 derajat maka untuk bisa menjumlahkan kedua kecepatan ini ini cara yang pertama kita tarik kecepatannya kecepatan yang airnya ke arah sini tidak masalah tadi karena selama arah dan panjangnya sama dipindahkan kemanapun akan sama saja gitu oke lalu kemudian kita tarik dua garis yang sebelah atas dan sebelah kanan yang sebelah atas sama dengan yang bawah yaitu sama dengan V A panjangnya dan sebelah kanan sama dengan yang V P panjangnya ya kecepatan perahu dan lalu kemudian kita tarik garis dari pangkal panah kedua itu ke ujung sini ya nah maka vektor inilah yang warna hitam ini ini adalah kecepatan totalnya jadi V A tambah V P gitu kecepatan air ditambah kecepatan perahu oh iya ada yang lupa tadi bahwa dalam menuliskan vektor kita harus membedakannya menggunakan beberapa cara kalau disini saya menuliskan vektornya itu dengan menggunakan cetak tebal gitu ya tapi kalau misalkan di kelas di papan tulis seorang guru tidak bisa menuliskan cetak tebal jadi biasanya untuk menuliskan vektor di papan tulis digunakan tanda panah di atasnya gitu oke kita teruskan deh nah penjumlahan vektor seperti ini ya penggambaran vektor seperti ini itu dinamakan metode jajaran genjang ya bisa dipahami kan metode jajaran genjang karena memang bentuknya mirip-mirip jajaran genjang gitu kan nah V arah yang inilah yang V A plus V P itu itu adalah arah perahunya akan bergerak gitu ya oke metode yang kedua yaitu metode yang disebut poligon atau segitiga ya biasanya kalau vektornya dua gini sih beberapa nyebutnya segitiga nih ya tapi kalau banyak gitu itu disebutnya poligon gitu jadi kita gambar lagi vektor yang pertama ya misalkan kecepatan airnya arah dan panjangnya sama dan kecepatan perahu ke arah yang sama tapi kita simpan di ujung panah V A tadi gitu ya nah lalu kemudian kita tarik garis dari ekor si V A ke ujung arah panas si V P nah maka ini pun sama garis yang inilah yang kemudian V A tambah V P kecepatan air ditambah kecepatan perahu nah tidak masalah kalaupun kita terbalik gitu ya membalikan kita gambar dulu V P nya lalu kemudian kita gambar V A nya lalu kemudian kita tarik garis nah inilah yang V sama dengan V P plus V A tidak masalah karena ini pun panjang dan arahnya sama jadi dalam hal ini kita bisa menuliskan V A plus V P sama dengan V P plus V A nah ini itu berarti bahwa dalam menjumlahkan vektor itu berlaku hukum komutatif gitu ya jadi tidak masalah mana yang digambarkan terlebih dahulu nah kalau tadi kan itu cara menggambarnya nah sekarang bagaimana cara ngitungnya gitu ya kita lihat lagi deh yang jajaran kenjang tadi seperti ini maka untuk mengetahui panjang yang ini yang V sama dengan kecepatan air atau V A ditambah V P kecepatan perahu nah maka kita memerlukan persamaan kosines ya kalau saya bahas ini terlalu panjang lagi nih langsung saja lah bahwa kecepatan V menurut aturan kosines adalah akar dari V A kuadat ditambah V P kuadat ditambah 2 V A dikali V P kos teta teta itu adalah sudut yang mengapit antara V A dan V P nya itu gitu oke kita masuk-masukkan ya oke coba perhatikan bahwa disana ada kosines 60 ya kosines 60 itu sudut istimewa setengah kosines 60 itu nah kalau anda kebingungan dengan nilai kosines tinggal gunakan kalkulator saja lah sebetulnya ada lah ya gampang oke diterus-teruskan dapatlah akar 1,4,8 gitu lalu kemudian nah diselesaikan akarnya jadi kecepatan totalnya yaitu 12,17 meter per sekon gitu jadi panjang vektor yang ini adalah 12,17 meter per sekon perhatikan bahwa V yang ini dicetak tebal karena ini adalah vektor sedangkan V yang ini tidak dicetak tebal karena hanya menunjukkan nilainya saja dari sebuah vektor jadi yang ini bukan vektor ini hanya nilainya saja nah kemudian bagaimana dengan arahnya untuk tahu bagaimana arahnya sedikit kita lihat geometrinya deh coba perhatikan ya kalau saya perpanjang garis yang merah maka sudut teta itu akan sama dengan sudut yang ini oke nah yang ingin kita cari tahu itu C jadi kira-kira berapa sih sudut kecepatan total dari kecepatan airnya gitu ya dan sudut yang ini kita tulislah misalkan alpha gitu kita perhatikan kalau dari sini nih maka alpha itu kan 180 dikurangi teta dong berarti 180 dikurangi 60 derajat yaitu 120 derajat nah kita membutuhkan persamaan berikutnya yaitu persamaan sinus ini juga akan lama lagi kalau diuraikan gitu ya tapi kita langsung coba saja lah persamaan sinus itu jadi kira-kira aturan sinus itu adalah jadi kalau misalkan ada seligitiga begini maka aturan sinusnya A persin alpha sama dengan B persin beta sama dengan C persin gamma gitu lah kira-kira berarti kita bisa menggunakan persamaan ini nih V persin alpha sama dengan Vp persin psi kita masuk-masukkan maka 12,17 V nya itu 12,17 persin 120 sama dengan 8 persin psi oke kita terus-teruskan maka semenangan begini atau diterus-teruskan lagi dapatlah semenangan 0,57 nah artinya kan sin sudut berapa yang menghasilkan angka 0,57 gitu ya ini dengan menggunakan kalkulator saja lah ya dapatlah angka 34,75 derajat ya itu artinya perahu itu akan bergerak dengan kecepatan 12,17 meter persekon dengan arah 34,75 derajat terhadap kecepatan aliran airnya gitu nah apakah hanya dengan cara seperti ini ya ada cara lain lagi ada beberapa cara lain lagi cuman saya coba cara yang kedua deh yaitu dengan cara memproyeksikan nilai-nilainya terhadap sumbu X dan sumbu Y coba kita perhatikan lagi gimana kalau kita buat dari kecepatan air dan kecepatan perahunya itu seperti ini kita buat sumbu X dan sumbu Y lalu kita buat proyeksinya proyeksi itu adalah bagian gitu ya via kecepatan air itu sudah ada di sumbu X jadi tidak masalah nah sedangkan Vp itu belum di sumbu X juga belum di sumbu Y maka ini yang harus kita proyeksikan jadi bagian Vp di sumbu X dan bagian Vp di sumbu Y nah untuk mengetahui hal ini ini bakal lama lagi kalau misalkan saya bahas dari awal jadi sebenarnya sudah saya bahas di video yang dulu banget bagaimana saya memproyeksikan faktor di link yang ada di sini atau nanti saya santumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah deh dari video yang itu kita bisa mengetahui bahwa kecepatan P di arah sumbu Y adalah bagian sin nya Vp sin theta sin nya 60 maka kecepatan perahu di arah sumbu Y nya 8 x 0,87 atau 7 meter per sekon gitu nah sedangkan kecepatan perahu di arah sumbu X nya bagian cos nya ya atau kita masukkan Vp nya 8 cos 60 masukkan lagi 8 x cos 60 0,5 sehingga mendapatkan kecepatan perahu bagian kecepatan perahu di arah sumbu X nya adalah 4 meter per sekon sehingga kita bisa jumlahkan sumbu X dengan sumbu X saja sumbu Y dengan sumbu Y saja oke dari gambar kita lihat bahwa di sumbu X itu ada 2 kecepatan yaitu kecepatan air VA ditambah dengan kecepatan perahu yang ada pada arah sumbu X gitu ya oke jadi jumlah kecepatan di arah sumbu X yaitu yang VA plus Vp X atau 6 ditambah 4 meter per sekon 10 meter per sekon gitu nah sedangkan di arah sumbu Y tidak ada kecepatan lain lagi selain Vp Y sehingga tinggal kita masukkan saja lah ini 7 meter per sekon berarti ya nah sehingga jumlah kecepatan totalnya ini cukup dengan menggunakan Pitagora saja yaitu V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat kita masuk-masukkan dapatlah 12,2 meter per sekon nah kalau kita lihat hasil yang ini kecepatan totalnya 12,2 meter per sekon nah sedangkan hasil sebelumnya adalah 12,17 meter per sekon ya mirip-mirip lah ini sepertinya agak beda sedikit karena pembulatan angka saja gitu nah sekarang bagaimana arahnya arahnya itu adalah tangan si ya kita gunakan tangan si aja adalah Vy per Vx berarti 7 per 10 sebenarnya 0,7 dan sudut yang menghasilkan tangan 0,7 itu dengan menggunakan kalkulator saja didapat 34,9 derajat ya hampir sama dengan tadi ya dengan menggunakan metode yang pertama yaitu itu cara yang kedua mana cara yang lebih mudah ya terserah anda tentunya saya tidak bisa mengatakan cara mana yang paling mudah karena di beberapa kasus lebih mudah dengan cara yang pertama tapi di beberapa kasus yang lain justru lebih mudah dengan menggunakan cara yang kedua ya sebenarnya ada beberapa cara lagi sih yang lain hanya itu sajalah cukup saja dua dulu ya nanti untuk cara yang lain sambil bahas bahasan tersebut saja itu kan tadi penyumlahan ya dua-duanya bagaimana kalau pengurangan ya misalkan kasusnya yang tadi ya perahu nyebrang ya tapi katakanlah perahu nyebrang cuma arusnya kalau yang tadi kan ke arah kanan gimana kalau arusnya ke arah kiri arus airnya gitu nah kalau arusnya ke sebelah kiri itu berarti kalau yang tadi kita sebut VA berarti yang ini adalah min VA gitu ya sehingga kita tuliskan kecepatan totalnya adalah VP min VA atau bisa juga sebetulnya VP ditambah min VA digambarkan seperti ini nih jadi kalau yang tadi ke kanan ini ke kiri selain digambarkan seperti ini bisa juga kita gambarkan VP min VA nya kita tarik ke sebelah kanan deh sehingga kita bisa gambarkan juga seperti ini nih gambar vektornya nah bagaimana perhitungannya perhitungannya ya sama saja sih dengan yang tadi ya bisa kita tuliskan begini karena min VA dan VP itu sudutnya 120 derajat maka kita masukkan nilai kosnya 120 derajat atau kalau yang begini ya yang ini nih maka kita tuliskan begini jadi sebenarnya sama aja yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri karena kalau yang kos 60 derajat itu sudah diminkan kalau yang 120 derajat itu kosinusnya nanti juga akhirnya min min juga ya akhirnya sama juga kan gitu lah kira-kira penjumlahan vektor nah itu saja sepertinya video pada kali ini kita lanjutkan nanti di video berikutnya tentang perkalian vektor mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami jadi kalau yang kayak gini pahaminya harus berkali-kali ini ya oke kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Agung Firmanca daripasih fisika terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih